Pendaftaran calon legislatif partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta disambut meriah dan antusias para bakal caleg partai. Mereka ramai-ramai mendatangi KPU Pusat dengan berbagai atribut menarik khas partai pengusung. Namun di tengah euforia pendaftaran caleg, KPU ternyata mendapat kritikan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024. Setelah sebelumnya keterwakilan perempuan diizinkan ada di bawah 30%, kini KPU memastikan Pilek kali ini keterwakilan perempuan wajib memenuhi kuota 30%. Ya, memenuhi kuota 30% bacaleg perempuan bukanlah hal mudah, adalah realita, tak sedikit partai yang kesulitan memenuhi kuota tersebut. Miniminat berkecimpung dalam dunia politik adalah salah satu sebab partai kesulitan mendapat bakal calon legislatif perempuan yang didaftarkan. Tak hanya masalah keterwakilan perempuan, bacaleg dari golongan kaum muda juga menjadi pekerjaan rumah partai. Lantas bagaimanakah partai memenuhi keterwakilan perempuan 30%? Benarkah demi memenuhi kuota tersebut, partai rela mengambil acak bacaleg perempuan? Tim TV One mengabarkan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai A, kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. A, atau B, 50 atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Rati, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Mbak Rahayu Saraswati, waketum DPP Partai Gerindra. Selamat pagi, Mbak Saras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Saya mau ke Mbak Linse dulu sebelumnya, Mbak. Kalau melihat tadi judul kita adalah krisis bacalek perempuan dan juga anak muda. Memang benar? Dan apakah partai-partai politik ini secara acak saja akhirnya memilih bacalek perempuan yang ada di Indonesia? Oke, saya mungkin sekarang ngomong dulu pembukanya ini memposisikan dua wilayah. Ketika saya bicara sebagai wasekian Partai Golkar, sebenarnya itu rapi. Kalau Golkar sudah rapi. Baik perempuan yang anak mudanya karena memang kita adalah partai kaderisasi gitu ya. Kita memang sudah punya banyak sekali malah cenderung ngeantri. Malah cenderung ada yang malah gak ada petempat gitu. Kita menerapkan pola fungsionaris 200%, 150%, sampai akhirnya 100%. Itu yang kita lakukan. Penjaringannya seperti itu. Tapi tadi saya bilang di wilayah lain saya harus menempatkan sebagai ya kita politisi perempuan yang memperjuangkan teman-teman perempuan lainnya. Tidak hanya bicara partai kita sendiri. Mbak Saras nih adalah juga pejuangnya nih di KPPI. Kebetulan kami kan juga sama-sama di KPPI. Jadi kita sama-sama harus memperjuangkan untuk teman-teman yang di partai lain. Seperti apa ini? Karena kelihatannya memang banyak yang belum dapat tempat. Kondisinya bagaimana sekarang Mbak Alin sih? Artinya kalau misalnya di Golkar oke gitu ya sudah ada mekanismenya gitu. Tapi kemudian kontribusi dalam gambaran yang lebih besar politisi perempuan, politisi anak muda bagaimana? Kalau perempuan ini memang kecenderungannya mencari mereka-mereka kalau yang baru pasti mereka akan kagetan gitu ya. Ini bicara kalau partai-partai baru. Tapi kalau partai-partai lama sudah tadi saya bilang sudah mengkader gitu kan ya. Nah maka kemudian dibutuhkanlah dari awal ini kita pendidikan untuk perempuan-perempuan agar tidak antipati terhadap politik gitu kan. Sehingga ketika bukan hanya cabutan yang penting 30% tercapai cari artis. Misalnya artis dalam artian bukan berarti artis juga tidak baik, tidak kompeten bukan ya. Tapi jangan akhirnya menjadi pelengkap. Karena tujuan kita, tujuan kita 30% bukan hanya di pencalonan. 30% ini kita harus alek, harus jadi anggota DPR yang akan memperjuangkan kemudian kebijakan-kebijakan perempuan gitu. Jadi kalau cuma pencalonan sih mungkin akan lebih mudah gitu. Iya, iya.